Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel teman-teman balik lagi nih di konten ku melawati teks banget sudah bersedia klik video ini untuk teman-teman baru juga nih yang sengaja videoku muncul di belanda teman-teman thanks banget sudah klik video ini ya teman-teman Oke jadi untuk teman-teman yang suka kutek-mengutek nih langsung aja ya aku mau memperkenalkan ini dia adalah strawberry skin nail henna ini adalah produk lokal 100% ini dari CV Aldino Kamping Karet ya dari Jawa Barat Bogor teman-teman untuk packagingnya teman-teman langsung aja kita lihat yuk detailnya ini ya selamat menikmati oke langsung aja nih aku mau ngasih tahu cara pemakaiannya jadi untuk cara pemakaian teman-teman yang pertama ini bersihkan dulu yang pasti ya tiket dulu kuku teman-teman ini kemudian oleskan henna sedikit tebal dan tidak terlalu tipis juga gitu ya nanti setelah ini aku lihatin video waktu aku pakai henna ini henna yang warna black ini kemudian setelah dipakai tunggu hingga kering lalu biarkan mengelufas dengan sendiri ya teman-teman jadi kalau misalnya udah dianggap sudah cukup kering gitu ya biarin aja nanti juga ngelupa sendiri itu kalau aku sih nunggu bener-bener aku aktivitas dia lupa sendiri jadi enggak aku paksa untuk dipocer-pocer gitu enggak gitu biarin aja karena ini cepat banget aku waktu itu sengaja ngitung gitu ini di sekitar lima menitan Nah setelah udah beres nih udah kering terus tunggu lagi sampai 15 menit gitu teman-teman tunggu lagi 15 menit dan jangan sampai kena air jadi setelah kering diamin dulu sampai 15 menit baru deh teman-teman boleh ke air gitu ya dan ini nggak usah takut teman-teman ini udah meresap air jadi ini tuh bisa dipakai wudhu halal Oh disini ada notenya jadi warna yang dihasilkan itu tergantung tekstur dari kuku dan ketebalan jadi misalnya nih di kuku teman-teman nanti misalnya enggak sehitam di tanganku eh atau di tanganku yang hitam dari yang seharusnya nah teman-teman kalau pengen hitam bener-bener timbul banget ini sih hitamnya ini ada tiknya teman-teman jadi teman-teman setelah kering tunggu 15 menit ya teman-teman bisa tuh bikin tek lagi sampai dua ketiga kali itu biar dapet warna yang maksimal nah kalau ini aku cukup satu kali aja warnanya udah kayak gini jadi ini udah hitam banget jatuhnya malah kayak ke eh dark brown ya coklat tua gitu tapi aku suka warna kayak gini enggak terlalu hitam juga gitu ya teman-teman jadi ini hasilnya ini aku sekali pakai aja enggak sampai dua atau tiga kali gitu tapi kalau teman-teman ingin warna yang lebih timbul hitamnya boleh dua sampai tiga kali gitu loh dan untuk harganya teman-teman pengen tahu dong harganya berapa ini harganya di Rp40.000 teman-teman karena ini di 14 mili ya untuk yang mininya ini ada yang mininya nah ini ini warna hijau tadi aku udah lihat ini ya dari packaging awalnya nah ini warna hijau pin disini udah lengkap juga ada pomnya ini ini bentuknya kayak gini ya kayak hexagonal hexagonal gitu lucu bentuknya kecil cuma lima mili yang memilih ini harganya Rp20.000 film yang besar ini 14 mili kemasan kacanya kayak gini ya kayak gini enggak hexagonal lebih lucu ini sih ya Cuma ini isinya kecil dan ini aku belum pakai yang warna hijau ini aku usang aku pengen pakai yang warna hitam dulu pengen tahu gimana warnanya untuk yang hijau ini masa expirernya ada di sini sama kalau hitam ini cuma ini lebih lama satu tahun yang hidup ini lebih lama hidup ini 24 ya tahun 2024 masa expirernya kalau yang hitam ini 2023 masa expirernya gitu untuk cara warna penggunaannya juga ada tertera di belakang ini udah lengkap banget perhatiannya juga ada di not juga sama warna yang dihasilkan tergantung tekstur kuku ya dan ketebalan kuku dari teman-teman masing-masing dan setelah dikelupas tunggu 15 menit untuk terkena air ini sama aja untuk catatannya selain warna yang dihasilkan cantik dan merata kena ini mampu merawat kondisi kukumu ya jadi teman-teman enggak usah khawatir kalau misalnya nanti kukunya udah sering pakai henna dari kutek ini enggak usah khawatir takut kering karena ini enggak bikin kering aku ini udah lima kali oles pakai tetap pake yang hitam gitu aku terus-terusan double-double lagi setelah agak mengelupas warnanya gitu ya bukan mengelupasnya memudar ya sorry memudar aku pakai lagi henna yang warna black ini kita teman-teman untuk teman-teman yang nanti bingung cara ngilanginnya gimana ini enggak usah pakai acepon teman-teman ini ngelang dengan sendirinya kalau kita mandi sering wudu ini langsung sendirinya teman-teman kalau aku pengen lihat warna memudarnya gimana ini warnanya jadi cantik agak orange gitu tapi ini waktu aku videoin warnanya udah agak pudar banget nah videonya yang ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati pilihan warnanya teman-teman bisa cek langsung disini ini banyak banget pilihan warnanya kalau nggak salah ada di 12 gitu ya dan selain itu henna ini udah go internasional teman-teman ini udah ke negara-negara seperti Hong Kong Taiwan Malaysia Singapura Arab Saudi menikmati menikmati teman-teman untuk review nya sekian aja jadi kesimpulannya kalau teman-teman beli produk dari strawberry nael henna ya dari toko ini ini kelebihannya yaitu kepasannya mini ya meskipun ini yang ukuran besarnya di 14 ml ini tapi masih masuk ke poach makeup ya teman-teman apalagi untuk ukuran di lima mili ini bener-bener imut banget aku suka banget ya kemasannya jadi untuk teman-teman yang misalnya memang mau order sama dan langsung aja cek aku juga taruh di deskripsi kemudian ini juga kelebihannya ini tuh wanginya wangi jamu yang nanya gimana sih kalau kita pakai henna aja gitu ya buat rambut ini warnanya emang natural-natural ya tergantung dengan cara pemakaian teman-teman mau berapa kali di apply nya kalau aku cuma satu kali aja dan kemudian ini juga halal nggak usah pakai asetom pula ya itu kelebihannya teman-teman nah kali ini aku mau bahas tentang kekurangannya nih nah kalau kekurangannya menurut aku ya teman-teman kalau misalnya kita pakai kitet apapun itu yang pastikan harus rapi ya nggak usah buru-buru juga lagi santai banget kalau emang kayaknya bener-bener rapi nah disini tuh karena ini tuh henna beda sama kitet-kitet yang lain yang bisa dibersihkan pakai asetom gitu ya dan langsung seketika belum begitu kering juga digesek dikit aja ini bisa hilangkannya gitu nah kalau henna ini beda ya teman-teman jadi kita tuh pakainya bener-bener lagi santai banget nyuri waktu yang bener-bener khusus deh buat hennaan gitu ya henna kutek halal ini karena meskipun ini belum kering tapi udah keluar nih dari batasi kuku ini tuh hasilnya kayak gini tuh jadi di samping kulit si kuku ini ada henanya gitu tapi cara ngebersihannya ini gampang banget temen-temen cukup pakai baby oil atau pakai pisu basah yang ada alkoholnya kemudian bisa juga pakai kaya putih gitu teman-teman itu saranku ya kalau misalnya nanti teman-teman pakai buru-buru terus keluar deh dari buku luar dari jauh suku bersinta kayak itu aja gitu aku lagi yang mau aku share oke kayaknya sekian aja untuk reviewnya mohon maaf banget kalau penyampaiannya kurang nyampe ke teman-teman teman-teman pokoknya bebas berkomentar asal sopan ya teman-teman dan tolong banget dong teman-teman yang suka konten aku kasih masukan buat aku kedepannya aku bikin konten apa dan teman-teman lebih sukanya aku bikin konten apa gitu apakah tentang parenting kecantikan hijab supi haul pokoknya bebas teman-teman berkomentar oke teman-teman sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang sudah tonton sampai akhir video untuk teman-teman istri aku teman-teman yang baru gabungin di channel youtubeku kalau suka jangan jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya ada disana subscribe biar nanti kalau misalnya aku update nih teman-teman gak akan ketinggalan dan jangan sampai lupa juga untuk cek di playlist karena di playlist ini benar-benar kumpulan video Allah berhubungan ya teman-teman teman-teman sorry banget ini aku agak slow motion ya karena ini aku bikin videonya handphonenya udah lobe teman-teman ya oke emang lagi niat banget deh jadi ini aduh lupa banget sampai lupa kelecas jadi alhasil ini suka slow motion ini kalau batannya kurang oke sekali lagi thank you banget sampai jumpa di video-video selanjutnya so next my video bye 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 bye